Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika Nah untuk soal ini disini telah diketahui fungsi distribusi probabilitas dan rumus fungsinya adalah fx sama dengan m per x2 plus 1 untuk nilai x nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3 kemudian dari data itu ditanyakan tentukanlah nilai dari m untuk mencari nilai m nya maka di langkah 1 yang harus kita lakukan disini kita menentukan nilai fx untuk setiap nilai x nya jadi menentukan nilai fx untuk setiap x nya yang pertama kita mulai dari x sama dengan 0 jadi kita masukkan fx sama dengan f0 sama dengan m per 0 pangkat 2 plus 1 hasilnya ini sama dengan m per 1 atau sama dengan m bisa ditulis gitu sedangkan untuk x sama dengan 1 ini berarti f1 sama dengan m dibagi 1 pangkat 2 plus 1 ini m per 1 tambah 1 m per 2 untuk x sama dengan 2 m per 4 plus 1 ketemunya adalah m per 5 dan yang terakhir untuk nilai x sama dengan 3 kita masukkan f3 itu sama dengan m per 3 pangkat 2 plus 1 m per 9 plus 1 ketemu m per 10 nah setelah kita mengetahui nilai fx untuk masing-masing nilai x nya kemudian di langkah kedua baru kita jumlahkan semua ini baru menentukan nilai m dengan cara menjumlahkan semua fx nya fx disini juga bisa kita sebutkan sebagai peluangnya ya jadi nanti bisa kita tulis bahwa peluang untuk x sama dengan 0 ditambah peluang untuk x sama dengan 1 ditambah peluang untuk x sama dengan 2 ditambah peluang untuk x sama dengan 3 hasilnya ini sama dengan 1 karena total semua peluang itu pasti 1 ini m ditambah m per 2 ditambah m per 5 ditambah m per 10 ini sama dengan 1 kita samakan dulu penyebutnya semuanya menjadi 10 jadi ini 10 m plus 5 m plus 2 m plus m sama dengan 1 disini jadinya 18 m per 10 sama dengan 1 kita kalikan kedua ruasnya dengan 10 ini dikali 10 juga maka akan ketemu 18 m sama dengan 10 setelah ini kita bagi dengan 10 dengan 18 sorry jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 18 ketemu m nya sama dengan 10 per 18 sehingga atau ini bisa ditulis juga m nya nanti sama dengan 5 per 9 sehingga terakhir dapat disimpulkan bahwa nilai m yang memenuhi itu adalah 5 per 9 oke sekian untuk soal-soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati